I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more FC Inter News melaporkan bahwa Inter, Kapten Lautaro Martinez dan pelatih Simone Inzaghi termasuk di antara finalis yang bersaing memperebutkan penghargaan masing-masing di Globe Soccer Awards 2024 yang akan diadakan pada tanggal 28 Mei di Sardinia. Untuk pelatih terbaik, pelatih asal Piacenza akan bersaing dengan Sabi Alonso, Ruben Amorim, Carlo Ancelotti, Arteta, Gian Piro Gasperini, Pep Guardiola, Michel, Thiago Mota dan Sefi. Sedangkan untuk gelar klub terbaik, Inter akan bersaing dengan Arsenal, Atalanta, Barcelona, Bayer Leverkusen, Girona, Manchester City, PSG, Real Madrid dan Sporting Lisbon. Terakhir, Kapten Lautaro Martinez masuk nominasi pemain pria terbaik. Corriere de la Sera melaporkan bahwa kesepakatan antara Steven Sang dan Pimcho didefinisikan oleh sebuah sumber sebagai sedang diselesaikan, namun negosiasinya sangat sulit dan kemungkinan tidak akan menghasilkan apa-apa. Sementara itu, Oaktre dikabarkan sedang bersiap untuk mengambil alih Inter dan telah memulai prosedur yang diperlukan untuk menegakkan jaminan atas saham klub. Jika pada tanggal 20 Mei Steven Sang belum menemukan kreditur baru, Inter akan pindah ke Oaktre secara otomatis. Gazeta.it melaporkan bahwa Denzel Dumfries mengakui tanggung jawabnya dan menerima denda sebesar 4.000 euro, sama seperti yang dikenakan kepada Inter atas kasus panduk yang menggambarkan dirinya bersama Theo Hernandez yang sedang diikat. Relevo melaporkan bahwa Deportivo Alaves telah meminta informasi mengenai Isyaka Kamate, pemain Primavera Inter kelahiran 2004 yang ditransformasikan oleh Christian Cifu menjadi pemain sayap kanan yang telah mencetak 13 gol dalam 37 penampilannya musim ini. Lautaro Martinez di acara Gentleman Fair Play Award mengatakan, Saya senang dan bangga dengan apa yang saya lakukan dalam karir saya. Saya selalu berterima kasih kepada rekan satu tim, staff, dan fans yang selalu berada di sisi kami. Sejak hari pertama, Inter memberikan bantuan yang luar biasa kepada saya. Saya bersyukur atas hal ini dan saya mencoba menunjukkannya di lapangan, kami harus terus berada di jalur ini. Kami sedang bekerja untuk perpanjangan kontrak, kami berharap bisa menemukan kesepakatan. Beck Monza Luka Kaldirola di sela-sela acara Gentleman Fair Play Award berbicara tentang Valentin Carboni dengan mengatakan, dia punya kualitas hebat, kalau tidak, dia tidak akan dipanggil Argentina. Dia masih muda, dia punya banyak ruang untuk berkembang, saya mencoba menasihatinya sebanyak mungkin karena ketika saya melihat talenta-talenta ini, saya tidak ingin mereka disiasiakan. Dia memiliki pemikiran yang bagus, dia pekerja yang hebat dan saya yakin dalam beberapa tahun dia akan menjadi pemain hebat. Adriano Gagliani di acara Gentleman Fair Play Award mengatakan, ucapan selamat yang sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada Inter yang telah meraih gelar juara yang hebat, kepada Milan yang menempati posisi kedua. Inter pantas untuk memenangkan kejuaraan dan itu tidak masalah, kota Milan berada di peringkat pertama dan kedua. Silvio Berlusconi selalu mengatakan bahwa ketika Milan tidak bisa menang, dia senang jika Inter memenangkan kejuaraan, dan tahun ini berjalan seperti ini, jadi selamat untuk Inter dan Milan. Alessandro Buongiorno kepada Sport Mediaset mengatakan, impian saya adalah memenangkan Liga Champion dan Piala Dunia, sama seperti anak-anak lainnya. Premier League tentu saja merupakan kejuaraan yang sangat menarik, tapi saya juga merasa sangat baik di Serie A. Striker yang paling sulit dijaga adalah Lukaku, dia memiliki kekuatan fisik yang hebat, bersamanya Anda harus bermain dalam antisipasi atau membaca permainan. Dilansir FC Inter News, usai pertandingan Atletico Paranaense versus Danubio, Keeper Bento Krepsky mengatakan, Inter hanya bertanya, mereka tidak mengajukan proposal resmi. Saya senang mereka menyebut nama saya, itu adalah hasil kerja dan penampilan saya di sini. Jika sebuah proposal tiba, saya dan agen saya akan bertemu dengan klub, sehingga jika itu terjadi, itu adalah jalan terbaik bagi semua orang. Dalam acara pemberian Ambrogino de Oro kepada Inter, BP Marota mengatakan, saya berterima kasih kepada wali kota atas Ambrogino, sebuah ikon rasa terima kasih Milan. Kami bangga, kita tahu bahwa sepak bola adalah fenomena bisnis. Semua klub adalah perusahaan saham gabungan, tetapi pada dasarnya sepak bola adalah fenomena sosial. Yang kita semua ingat adalah parade di tengah kerumunan yang memberikan kehangatan bagi tim, sekitar 500 ribu orang di antara mereka, yang berada di rute dan mereka yang berada di katedral pada malam yang luar biasa. Ada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang dibalik kesamaan kebahagiaan, memuji warna kita, meruntuhkan semua hambatan etnis dan ekonomi. Pengakuan utama ditujukan kepada pelatih dan pemain yang saya kasihi, namun tidak ada tim yang turun ke lapangan tanpa klub kuat yang memiliki nilai-nilai jelas yang dapat membawa kesuksesan, dan oleh karena itu kami harus berterima kasih kepada semua anggota yang berada di belakang sorotan dan berkontribusi terhadap pencapaian luar biasa dari bintang kedua. Tugas manajerial kami adalah menyampaikan nilai-nilai penting kehidupan yang harus dimiliki perusahaan, rasa memiliki yang kuat, budaya kerja dan ambisi ingin menang yang bukan arogansi tetapi memiliki gagasan yang sangat jelas untuk menjadi sukses. Kita tidak boleh sembunyi-sembunyi, kita harus berani menghadapi lawan, kalau mereka lebih kuat kita ucapkan selamat. Standarnya akan semakin tinggi, kami akan mencoba meletakkan fondasi untuk melanjutkan rentetan hasil kemenangan. Kami inter, kami mempunyai kewajiban untuk melihat kembali daftar kesuksesan olahraga yang dicapai. Kami merayakan 20 kejuaraan dan ini adalah penghargaan yang harus diberikan kepada manajemen saat ini dan juga kepada properti yang mendahului kami. Saya menyampaikan salam dari Presiden Stephen Sang yang tidak dapat berpartisipasi, namun dengan bangga tidak pernah kekurangan kasih sayang dan rasa aman. Kami adalah perusahaan yang baik, telah menerapkan konsep delegasi dengan kuat yang telah mampu kami kelola dengan cara terbaik. Karena masih muda dan penuh semangat beliau akan menderita karena kekurangan tersebut, namun kami bersyukur beliau telah memberikan modal yang berlimpah dan memberikan kami kepercayaan diri untuk mencapai hasil yang luar biasa, Forza Inter. Pelatih Simone Inzaghi dalam acara pemberian Ambrogino Deoro kepada Inter mengatakan, merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk berada di sini, kami tahu betapa bergensinya penghargaan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Kota Milan dan terutama para penggemar kami yang luar biasa karena kami tahu bahwa tanpa mereka perjalanan ini tidak akan berarti apa-apa. Kapten Lautaro Martinez dalam acara pemberian Ambrogino Deoro kepada Inter mengatakan, saya berterima kasih kepada wali kota karena penghargaan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Milan, para penggemar kami, rekan satu tim dan mereka yang bekerja bersama kami karena kami telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Kami sangat bangga dengan penghargaan ini, kami harus terus memikirkan tujuan kami dan membawa Inter setinggi mungkin.